Mendidik dengan cinta, tadi sudah dikatakan bahwa bersikap lembut pada mereka. Nanti kita lihat lagi ayatnya. Kemudian apa? Instruksi harus jelas. Kalau memberitahu sesuatu harus jelas. Kadang-kadang kita sukanya menyuruh sesuatu, gak jelas maunya apa. Kemudian apa? Fahami beda laki-laki dan perempuan. Mungkin hari ini mungkin kita bahas, tapi ayah kita, Bapak Ibu Guru bisa dapatkan dari seminar umum dari narasumber lainnya. Termasuk beberapa seminar umum yang kami sudah bawa. Kemudian apa? Fahami beda watak anak. Hari ini juga kita gak belajar watak. Banyak juga narasumber yang bicara tentang watak. Masuk kami juga. Ini dia, fahami rasa kasih. Ini yang masih jarang. Makanya hari ini, pagi-hari ini kita akan membahas tentang bahasa kasih sayang ini. Bahasa kasih sayang menimbulkan cintanya. Baik. Ini dia surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Dan Allah wanti-wanti disidia. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kesar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tadi moderata sudah menyampaikan bahwa kerjaan saya itu perlangan korban akubah. Faktor yang betul-betul membuat anak-anak terjadi penyimpangan ini betul Allah sampaikan. Orang tua bersikap keras, lagi berhati kesar, dan mereka menjauh dari sekelilingmu. Saat menjauh tercetuslah. Karena di luar rumah banyak sekali para mafia, para bandar, dan sebagainya. Ada ibu-ibu bilang sama saya, Ibu Aisyah saya sudah lembut, tapi mereka masih ngeselin. Wah ini dalam ayat ini. Fa'fu'anhum wastaqfiruhum. Nah kita orang tua ini pada ampun sendiri, tetapi kan kesadaran dia untuk sentiasa minta ampun belum lagi sebaik orang tua. Makanya ya Allah, ajak dia loh. Baru ajak Masya. Kemudian apabila kita sudah membulatkan tekat dalam musyawarah atau dialog sama anak ini ada keputusan dan kita bulatkan tekat, bertawakala pada Allah. Karena banyak sekali di anak kita sudah dialog sama anak-anak, sudah musyawarah, akhirnya sudah ambil keputusan, win-win solution, anak ngalah, kita ngalah. Abis itu ibunya ragu, bapaknya ragu, ibunya ragu, orang tuanya ragu. Padahal kita harusnya untuk hasil kehafal pada Allah. Dan Ali Al-Imran 1-9, ya Allah, kita ini harus pakai ini. Dan ini ternyata bukan hanya untuk anak, tetapi untuk kesangan juga. Untuk tim juga, untuk pimpinan kepada timnya. Seperti ini. Dan ingat, berlaku lemah-lembut bukan bawaan lahir orang tua terhadap anaknya, tapi karena rahma dari Allah. Orang tua ini sama anak kandungnya kepengennya cepetan. Ayo cepetan, ayo kerjain cepetan. Susah banget. Tapi kalau sama anak orang lain, gampang. Coba deh, lagi di rumah nih Bunda, ada anaknya sepupu atau anak akan datang, atau anak apanya lah datang. Itu kita masih langsung bisa senyum, eh apa kabar kamu? Pas datang anak kita, udah belajar. Itu muka kita langsung ke bawah itu. Kita bikin tugas. Susah ya. Makanya dalam pendidikan juga, anak-anak dititipin sama orang lain, yaitu bapak ibu guru. Karena bapak ibu guru itu bisa lebih cepat senyum sama anak kita. Tapi juga anaknya bapak ibu guru dititipin juga sama bapak ibu guru. Bu Aisyah, saya sudah bisa lembut sama anak saya. Alhamdulillah, berarti itu rahmat Allah turun. Jadi kalau ada orang tua, bisa lembut. Ada pada anaknya, berarti itu rahmat Allah turun. Bapak ibu guru bisa lembut pada anak-anak kandungnya, berarti rahmat Allah turun. Bapak ibu guru juga bisa lembut pada anak-anak didiknya. Itu rahmat Allah turun. Makanya harus cintanya. Jadi sekali lagi, Masya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah sudah memberikan banyak tuntunan pada kita untuk kita bagaimana menjadi orang tua yang penuh cinta. Ini orang manusia ini. Allah ciptakan otak manusia. Ada otak besar dan ada otak kecil. Terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Dengan berbagai macam program di dalamnya. Nah ini kita lihat dari samping kiri ya. Ini ada otak besar dan ada otak kecil. Ini kalau kita lihat ini, ini otak ini Allah gulung. Karena begitu banyaknya kabel-kabel di dalam. Panjang sekali, panjang sekali. Makanya Allah gulung. Itulah makanya dikatakan, kita harus bersyukur pada Allah. Kenapa? Ini otak saja, untung Allah gulung. Kalau enggak, panjang banget. Panjang banget. Ada kabel-kabel di otak di sini. Beberapa ahli anatomi pernah mengukurkan dalam otak ini. Kabel-kabel lebih diperkirakan dan disampaikan kepada saya bahwa kabelnya ini panjang banget. Kadang-kadang kalau kita sebut angkanya, orang-orang suka lupa. Karena orang suka lupa terhadap angka. Maka para ahli anatomi ini mengatakan, tahuilah panjangnya otak ini kalau Tuhan tidak gulung. Para ahli kan banyak menghilangkan Tuhan ya. Maka panjangnya Jakarta-Bali pulang pergi. Bukan di peta ya. Itu jarak asli Jakarta-Bali pulang pergi. Nah ini masyarakat ya. Banyak harus bersyukur. Nah, di otak, nanti di bagian yang merah ini kita sebutnya lobus frontalis. Di sinilah yang ingin kita masukkan ajaran-ajaran, nasihat-nasehat, pendidikan. Di dalam otak kita atau otaknya anak-anak. Dan di sinilah juga ada memori-memori pengalaman. Dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Sistem saraf ini jalan di tulang belakang. Nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh tuh, kabel-kabelnya. Dan sistem saraf ini seperti ini nih. Dia kerjanya kayak kabel listrik. Kabel listrik. Makanya apa yang nanti di dengarkan telinga, maka dia jalan sistem sarafnya. Masuk di sini kan ajaran-ajaran di frontalis, peristiwa-peristiwa. Kemudian nanti kelenjar pituitari mengeluarkan hormon bahagia. Apa yang dia lihat juga begitu. Apa yang dia rasakan dipeluk, maka dia keluar dari kelenjar pituitari. Di daerah sini nih, hormon bahagia masuk ke pembuluh darah. Makanya anak tuh senang. Ya, itulah kalau kita lihat ya, Rasulullah s.a.w. beliau itu gendong cucunya, anaknya juga. Bahkan selalu mencium, memeluk anaknya. Padahal orang-orang di sana itu, orang Arab di sana itu, gak heran kok Nabi gendong-gendong anaknya. Bahkan itu anak perempuan, dicium lagi. Kita gak pernah begitu. Karena itu dikasih contoh. Dipuji juga mereka. Juga dikasih hadiah. Bahkan juga lagi sholat aja. Ya, anak Rasulullah gendong cucunya. Kemudian dipangkuk. Diajak main kuda-kudaan, ya Allah. Karena itu semua tadi akan terasa oleh tubuh kita lewat sistem saraf. Dan nanti kelenjar pituitari tadi, kelenjar bahagia tadi, akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon kasih sayang. Yang akan jalan di badan kita. Dan terasa nyaman, ya Allah. Itulah makanya mengapa dalam kita nanti ini, memberikan pertimbing anak-anak untuk memasukkan ilmu-ilmu di frontalis ini, itu tadi harus tahu bahwa batang otak ini tegang. Jadi harus di-relaxkan. Sebelum relaxkan anak, kita dulu relax. Tarik nafas, istirja. Karena batang otak ini paling langsung otomatis relax. Kalau ada lafaz Allah yang masuk dan nanti lewat sistem saraf naik ke atas. Lafaz Allah dan kalimat yang ada lafaz Allah-nya itu. Insya Allah, langsung relax dia. Langsung semua ilmu yang di sini. Kita belum lagi bicara yang di tanah kuning, di hijau ini. Satu saat nanti kita bahas. Kalau bicara otak, gak pernah ada selesainya. Luar biasa. Dan anak juga butuh suri toladan dari orang-orang. Kenapa? Matanya membawa apa yang dia lihat jalan. Apa yang didengar jalan. Dan apa yang juga dia ucapkan. Tanya tadi Ali Imran 159, kita disuruh memberikan atau memberikan hal-hal kelembutan pada anak kita. Dengar dan dia jalan. Seperti itu. Jadi ini. Ini yang saya hanya mau berikan. Apa sih yang terjadi di tubuh? Karena tadi sudah lengkap sekali. Sudah lengkap sekali tinggal nanti ulang-ulang. Dan bayangin, oh kayak gitu. Oh anak tuh kayak gini. Bisa kalau kita marah ya. Kita label dia misalnya ya. Label pada anak. Ini bahaya mempentuh citra diri. Kamu pemalas, penakut, pembohong. Maka anak ini akan bilang dirinya saya. Hati-hati. Itu jalan ke sistem saya. Kamu nih pembohong. Apalagi istilah pembohong ya. Aduh serem banget. Kamu ini gak pernah ngerti orang tua. Ini kan dia dengar. Kamu pembohong. Makanya dia pembohong, pembohong, pembohong. Pembohong betulan. Kamu pemalas, 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 pemalas. Kamu nih kalau disuruh sholat itu. Kamu luluk. Kenapa? Karena hati-hati ini sistem saya udah bawa pesan. Jadi sekali lagi itu tadi kita diminta untuk. Untuk lembut, hati-hati bicara, hati-hati berperangai. Karena nanti yang semuanya oleh anak kita direkam. Apalagi anak yang masih di bawah lima tahun. Itu otak bawah sadar. Dia sangat bekerja. Makanya apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua ini bukan hanya ayah bunda ya. Termasuk kita bapak ibu. Pakai nenek. Paman, tante, bibi. Itu semua orang tua. Memang ibu satu, ayahku satu. Orang tua seribu. Itu kata Cak Nun. Sekali lagi ini yang terjadi sebetulnya di otak. Baik. Saya tidak usah panjang lebar. Karena ini ternyata gak rasa sudah setengah sebelas. Maka saya akan kembalikan kepada moderator. Kita lebih baik mungkin lakukan tanya-jawab atau ngobrol-ngobrol ya. Bu Mika ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.